Kita di daerah membantu pusat, jangan membebani pusat. Dengan cara apa? Kita mesti inovatif, mesti kreatif dengan cara yang seperti ini. Belum lagi nanti banyak pelajar semuanya dari perusahaan bisa membuat seperti ini dan ini akan bisa kita bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu dengan Bapak Gajah sebagai Gubernur Jawa Tengah dan juga perwakilan dari Pajahwali Wusantara Indonesia kemudian kami dari Pak Prof dan dari Kimia Pernopak sebagian dari Holding Farmasi kesayangan rakyat Indonesia yang soal hari ini kami akan men-support terkait dengan kebutuhan peralatan seperti hand sanitizer kemudian juga ada multivitamin yang kami berikan kepada Ginas Kesehatan Jawa Tengah sebagai bentuk keperluan kami para Gajah semoga apa yang menjadi ujian kita semua ini segera berlalu dan mohon diberima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan semuanya sehat. Saya terima kasih kepada RNI Group, ada Pak Prof hari ini hadir. Bu kami terima kasih. Selalu ada doa dari masyarakat, selalu ada doa dari mereka para profesional baik di rumah sakit, di pemerintahan, siapapun yang peduli. Dan hari ini tentu ini rezeki karena doa-doa mereka. Dan Pak Prof, RNI datang kepada kita, termasuk seluruh grupnya, dunia parma. Hari ini mungkin bagian doa yang insya Allah terkabul. Masyarakat mendapatkan batuan yang luar biasa. Ada vitamin, lalu ada hand sanitizer yang dibutuhkan. Insya Allah nanti mau kita teruskan. Dan tentu saja mudah-mudahan spirit dari seluruh perusahaan, seluruh komponen masyarakat, siapapun dia, berkenan untuk sedikit berbagi. Tidak hanya berbagi materi, tapi juga berbagi perasaan. Dan saya juga ingin menyampaikan, menceritakan, kemarin kita sudah rapatkan dengan dinas kesehatan, kita akan tingkatkan lagi. Jadi di bulunya, tenaga medis kita siapkan, peralatan-peralatan termasuk APD. Dan hari ini, dari rumah sakit muar, diberhasil membuat APD sendiri. Harganya aja lebih murah, materinya sama, dan inca-lahnya akan bisa memberikan solusi. Yang kedua, memang kita mesti melakukan sosialisasi yang terus-menerus. Saya mohon bantuan Bu di pabrik, ya. Di pabrik pakai protokol kesehatan yang baik, jaraknya juga diatur, yang sakit diperiksa, suruh mereka pakai masker dan seterusnya. Dan ini edukasi yang saya kira penting untuk diberikan kepada pegawai-pegawai semuanya. Saya juga sudah meminta, dan Alhamdulillah mulai jalan. Sekarang bu kita gerakan, tidak hanya dari pusat, tapi provinsi saya minta semua kurun untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat melalui semua kanal. Dan itu juga kita turunkan pada kabupaten kota sampai camat, sampai lurah, sampai dengan RTLW. Pagi tadi saya keliling ke beberapa desa-desa di kampung-kampung, begitu, Alhamdulillah sudah mulai jalan. Ada Satpol PP yang hari ini sudah mulai mengingatkan masyarakat agar sosial distancing-nya jalan, mengingatkan jarak, mengingatkan cuci tangan. Saya terima kasih beberapa kadeh sekarang juga merespon di kampung-kampung dengan sangat baik, mencatat siapa yang sakit, siapa yang keluar masuk, siapa yang dari pendatang, apakah itu dari luar negeri atau luar kota. Dan inilah yang kemudian cara gotong-royong, cara menanggung perasaan bersama, sedikit berbagi juga, bahwa mereka yang kerja di rumah sakit perlu kita bantu dari sini. Selain doa, pemerintah termasuk hari ini bantuan-bantuan diberikan, tapi juga mereka minta bantuan ke kita. Biarkan kami yang bekerja di rumah sakit, tolong Anda tinggal di rumah. Dan dengan kita tinggal di rumah, itu insya Allah akan mengurangi kontak. Kalau mengurangi kontak, maka yang datang ke rumah sakit tidak akan banyak. Kalau tidak banyak, maka dokter, seluruh tenaga medis akan mampu merawat dengan baik. Tapi kalau kemudian kita tidak menjaga diri, tidak ada yang mengingatkan semuanya cuek, makanya akan berbahaya karena semua akan datang kepada rumah sakit, pasti rumah sakit akan berat menangani itu. Dan tentu sudah banyak pahlawan-pahlawan kita yang hari ini gugur, dokter, perawat, kita beratkan, semoga mereka, khusus khotimat, dan terus bersemangat. Saya apresi memberikan penghormatan yang sangat tinggi. Tapi hari ini seluruh pemerintah masyarakat di Jawa Tengah sudah kita memintakan untuk turun sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa, saya minta ibu ramalan di tutup. Ini karena penularannya akan menjadi lebih berbahaya. Saya senang tadi, saya ke Belasok, ternyata pul besak ke Jalan Buntung. Ternyata itu belakang pasar. Dan yang menarik, akhirnya saya bisa berdialog dengan beberapa pedagang. Dan satu anak yang hari ini lagi belajar di rumah, Mak, eh, apakah kamu sekarang stres? Enggak, Pak. Apakah kamu sekarang mulai banyak PR? Enggak, Pak. Katanya Pak Gubernur sudah ganti dengan pertanyaan yang lain. Kamu dikasih pertanyaan apa kemarin? Saya ditanya penyebab corona apa dan bagaimana mencegahnya dalam bentuk video. Jadi, dia tanya pada mamanya kemudian menjelaskan dan dikirim kepada gurunya. Menurut saya hari ini cara-cara yang penting. Bu, saya menyampaikan terima kasih. Bapak-bapak menyampaikan terima kasih. Semoga ini menjadi amal ibadah Bapak-Ibu sekalian. Dan kita bersemangat untuk bersatu padu menyampaikan kepada masyarakat nanti yang membutuhkan dan kita menjaga bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini ya, Bu, ya? Ya, Pak. Oke. Jadi, ini kami, multivitamin ini, mohon maaf, disebut namanya, ya, Pak? Ya, nggak apa-apa. Boleh-boleh. Pokoknya, kalau mau bantu sebut mereknya, boleh. Jadi, yang pertama, ini hand sanitizer, Pak. Ini tinggal langsung dipakai, bisa ya? Tinggal langsung dipakai. Oke. Walaupun memang yang paling bagus adalah cuci tangan. Oke. Karena kondisi tertentu yang sanitiser itu ya, sama-sama BPSR. Yang kedua, B-C-4, ini mengandung vitamin C dan E, Pak. Ya. Jadi, ini sangat bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh. B-C-4. Mengandung vitamin C dan E. Udah, itu kayak iklan beberapa. Dan ini sangat bagus untuk tubuh, ya? Ya, untuk imunitas tubuh. Inilah, inilah penjual yang naik terus. Dan jangan lupa bersepeda juga, ya, Pak, untuk orang yang lari juga. Lari juga. Usaha juga, Bu. Kemudian, ini vitamin C juga, sama. Tapi, kalau vitamin C ini tunggal, jadi memang sangat tersedia banyak di sana-mana juga untuk meningkatkan imunitas tubuh. Oke. Baik. Jadi, ini bagian dari upaya untuk meningkatkan imunitas, Pak. Di samping tadi, dari makanan, dari olahraga, dari polon simpersi dan seluruh. Terima kasih, Pak Gubernur. Baik, terima kasih semuanya. Teman-teman, kemarin sampai ada yang buat mantel. Dan kemudian, alat ini menjadi alat yang sangat ramai dibicarakan, dicari sampai ada yang marah-marah. Apa yang saya sampaikan kemudian, ini adalah buatan pabrik. Tentu saja bagus, ya. Bahannya kita cari sama, persis, ya. Dan kemudian kita jahit sendiri. Dan ini rumah sakit muwardi dengan kreatif membuat sendiri. Harganya jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Maka kepada rumah sakit-rumah sakit yang ada di Jawa Tengah, Anda boleh kontak ke dinas kesehatan provinsi agar kita menyiapkan dengan baik. Sehingga tidak ada lagi. Kita di daerah membantu pusat, jangan membebani pusat. Dengan cara apa? Kita mesti inovatif, mesti kreatif dengan cara yang seperti ini. Belum lagi nanti banyak pelajar semuanya dari perusahaan bisa membuat seperti ini dan ini akan bisa kita bagikan. Hingga satu lagi nanti PR-nya, hari ini kita lagi mau ngecek ke pabrik masker untuk kita melihat persediaannya. Ada pertanyaan? Banyak berapa itu, Pak? Banyak berapa? Dijual? Belum, belum. Ya ada, kita nggak bisa jual ke kebutuhan sendiri. Tapi kalau produknya nggak sampai Rp50.000. Sudah berapa, Pak? Sudah berapa, Pak? Sudah berhasil jahat berapa, Pak, Bapak? Kita sehari rata-rata 200 sampai 250. Sehari bisa 250. Itu banyak, Pak. Banyak. Polipropilin. 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 Bisa diselifasi, ya, Pak? Ya. Polipropilin. Bacanya apa? Sponbon. Sponbon? Sponbon? Sponbon. Polipropilin. Polipropilin. Ini produk produksi dari Moor, Pak. Produksi dari Moor. Kita memproduksi sendiri, tapi untuk kebutuhan sendiri. Kualitasnya sama, Pak. Kalau rumah sakat yang lain bisa meniru, sudah ada dari teman kita yang membuat, boleh nanti kursus membuat ini. Sehingga, sekali lagi, jangan repotkan pemerintah, tapi mari daerah berinovasi, berkira situan membantu. Setiap usaha ikhtiar yang sungguh-sungguh, dengan doa yang tulus, yang ikhlas, selalu ada solusi yang bisa kita carikan. Dan ini produk yang ada. Itu ya, teman-teman ya. Yuk, terima kasih semuanya. Gek, matanun. Yuk, Assalamualaikum. Pak, atas nama provinsi, kami menyampaikan terima kasih. Semoga semuanya semuanya. Nanti kalau pejikinya banyak, silakan bantu lagi. Ya, sekarang, Pak. Ini beliau tadi. Ya, Pak Pak Binti, kami bersama teman-teman dari pariwisata. Jadi memang kami sangat berharap agar ya ini tepat berlalu, sudah kami siap membantu. Sudah, Pak, untuk mendukung, bila dibukung untuk membaikanku, kami siap. Tapi kalau membantu itu, Anda tidak boleh deketan gini. Caranya itu panjang. Nah, nah, gitu ya. Kami nyurahin itu, mendoai wartawan lebih mengerikan. Bu, 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 bu. Jadi ini wartawan jadi penting. Petita. Lepas, dipotong. Cepat. Eh, foto satu metro. Kepentingan media buat kita tidak penting. Kepentingan media itu jutuh cara foto kita. Pada era ini. Biasanya menempat-mempat, kalau menceng, ya mau apa. Masa, mas konditor masyarakat, foto-foto tangan kan nyurah, tapi kan butuh ini loh. Dan diajari masyarakat, cara foto yang benar itu, foto yang benar itu jaraknya jauh. Nah, ini. Mas, gak foto-menan? Pak. Aduh, wartawan. Lensernya gak wet banget, Pak. Lensernya gak wet banget. Oke. Baik, Pak. Terima kasih semuanya, ya. Geng, 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 geng. Oke, matan-matan luar. Salam saya buat teman-teman semua, ya. Tentu kita akan dorong untuk ngecek rumah sakit dulu, yang melayani dulu. Kalau mereka apa itu sudah cukup, kita akan bagikan pada masyarakat. Yang penting hari ini adalah kita memprioritaskan mereka yang rentan. Jangan lupa, ada bapak kita, ibu kita, kakek nenek kita yang sudah sepuk, yang itu cukup rentan. Mari kita perhatikan. Ya kesehatannya, ya logistiknya, karena hampir semua ekonomi sekarang turun. Terus kemudian, mereka yang berkebutuhan khusus, ya. Ini yang mesti mendapatkan perhatian. Maka nanti ini bisa kita diskusikan di sana. Mohon maaf, rumah-rumah singgah, apa, panti-panti jumbo, itu saya kira menjadi tempat yang cukup penting untuk menjadikan perhatian kita. Itu kalau distribunya. Yang lainnya nanti ke masyarakat. Tapi ini muncul terus kok bantuan-bantuan dari Berboris, terus kemudian kemarin ada jari PP POM, terus kemudian tadi ada RNI Group ya, termasuk PAPROS dan sebagainya. PAPROS, tergantung mau sampai hari ini juga belum datang, kita mau dapat berapa juga belum tahu. Tapi kita udah nyiapkan senario-senario. ya, prioritas Semarang-Solo itu ya Pak? Terus kemudian yang hubungan dekat, sampai dengan yang hubungan sosial. Maka yang ini dulu yang kita menjadi prioritas. Nah, Solo-Semarang ini karena sudah ada kejadiannya, ya, atau Megelang. Tapi kalau kita lihat yang data paling banyak sih, nomor satu Semarang, yang dalam pemanduan, yang kedua Temanlu, sudah ada daftar kit kami. Kami sudah menyiapkan senario-senario seandainya terjadi lonjakan, social distancing gagal, preventifnya gagal, maka kita menyiapkan. Maka kita minta bantuan sekali-kali, please tolong, tinggal diri. PAPROS, seperti Semarang dan Semarang? Ya, mereka memang anu, belum kelihatan sumbernya, tapi yang wirawiri. Yang wirawiri masuk umpama, tadi malam itu Jepara tiba-tiba punya inisiatif yang bagus, karena banyak base menurunkan penumpang, banyak kurang lebih 44 base. Belum yang travel-travel. Tadi itu bagus banget, di-check. Banjarnegara akhirnya juga melakukan. Dan sekarang mereka kita minta untuk mencatat satu persatu. Inilah yang saya minta, mesti turun semuanya, camatnya turun, kadesnya turun, RT-nya turun, RW-nya turun, tokoh agamanya turun, tokoh masyarakat turun. Cuman tempat hiburan, terus kemudian anak nongkrong, ya ini yang nanti kita minta Satpol PP yang di belakang itu untuk jalan, TNI Polri untuk jalan, lurah kades jalan semuanya. Udah mulai dari kemarin, bahkan teman-teman Satpol PP kemarin ada yang di kota Semarang sama di Pagelang. Itu udah nemu. Ayo, wengapa orang sekolah, mulai KB. Sekarang saya minta untuk ya beringwasi di belintir. Pak jumlah yang karyawan dari Jakarta yang datang berapa? Kenapa? Karena ada penutupan di Jakarta, yang pulang ke Jawa Tengah udah datang. Belum, belum, belum ada. Kita lagi meminta, yang tadi malam, yang Jepara itu 44 bis kurang lebih. Kenapa kami membuat aplikasi untuk self-assessment ya? Kenapa sih? Mari masyarakat tolong bantu kami. Anda nggak usah takut. Siapa yang dulu ikut seminar di Bogor? Siapa yang bertemu dengan mereka? Please bantu kami. Anda self-assessment lah. Itu bisa se-Indonesia aplikasinya terbuka. Terus kemudian yang ikut acara apa itu, seminar yang di Semarang ya? Di Kabupaten Semarang. Tolong juga itu Anda ceritakan. Ngaku baik. Ngaku kali ini baik. Anda nggak usah minder, akan kita rahasiakan semuanya. Termasuk gaya terbukanya wali kota Bogor. Di Ma'aria menurut saya dia hebat. Dia hebatlah. Disampaikan secara terbuka, ya begini, kami begini, begini, kejalannya begini, dan kemudian itu akan membantu kami untuk melakukan. Jadi, keterbukaan Anda adalah sikap yang bisa kami ambil dengan lebih cepat. Dan keterbukaan Anda sangat membantu kerja kami.